Kita itu tidak sama dengan apa yang mereka pikirin dan terkadang itu menjadi satu lamparan besar buat kita, apa yang harus dilakukan. Aurel hamil anak kedua, usia kandungan masuk bulan keempat. Aurel Hermansyah akhirnya mengumumkan kabar kehamilan anak keduanya. Ya, kabar ntunggu-tunggu ini pun terjawab sudah. Melalui akun sosial media miliknya, dengan perlihatkan alat tes kehamilan positif atau Aurel, berikan pengumuman jika Amina akan segera memiliki adik. Rupanya, usia kehamilan Aurel sudah masuk ke bulan keempat. Aku umroh, aku udah tes pet kan. Cuman sekarang aku mau tes pet, mau tes aja gitu iseng-iseng gitu. Kalau enggak pun ya udah enggak apa. Cuman ya kita waspada aja ya guys. Harusnya, luar tapi, yang ini sama guys. Alhamdulillah baik. Baik, hari-hari ini hidam. Istri yang hidam. Iya, istri yang hidam. Makan sini lagi diantrin. Amina gimana? Amina sehat, Alhamdulillah. Semoga lain selalu ya. Tak menyangka akan hamil secepat ini. Lantaran Aurel sebelum berangkat umroh, sudah lakukan tes pet dan hasilnya negatif. Apalagi, selama di Tanah Suci, Aurel sempat mengkonsumsi obat penghambat menstruasi. Namun, setelah pulang umroh, Aurel justru tak kunjung menstruasi. Merasa janggal, ia pun lakukan tes pet. Shok gitu loh. Kayak kapan ini ya? Tapi aku takut. Aku tuh trauma gitu loh, gara-gara waktu itu. Pas yang dulu, aku sempat loss gitu tuh aku, ini beneran apa enggak ya? Ini beneran apa enggak ya? Ataupun juga tampak terkejut sekaligus bahagia. Saat diberitahukan oleh Aurel, pria 28 tahun itu langsung sebut syukur. Ya ambil aja, tarik gitu, ditarik gitu loh. Ma, maa, 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 maa. Aminah, Aminah mau punya baby. Aminah, Aminah mau punya baby. Salah, 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 terima kasih, Allah. Papanya paling happy sebelum ini. Aminah. Aminah. Gila, ngapain aku, pengen kelihatan. Aminah. 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 Aminah, kiss gak. Aminah, kiss. 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 Muaah, ya pintar. Aminah. 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 Jangan kamu bersedekah dengan perasaan, nih gua, ah lu siapa. Meski mengkritik halus aksi berbagi yang dipertontonkan Baim, Habib Jafar masih melihat ada sisi positif dari pamer sedekah ala Baim Wong. Apalagi jika semua itu dilakukan dengan motivasi kebaikan, tanpa unsur ria dan ujuk. Kedati begitu, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang tersembunyi. Lentas benarkah setelah mendengar nasihat Habib Jafar, Baim berhenti membuat konten berbagi. Yang berbagi dengan dipertontonkan, belum tentu ria, bisa jadi itu sedekah tambahan untuk mengajak orang ikut bersedekah. Kikit-kikitnya Nabi Muhammad, itu Sainal Al-Zarabitin, baru ketahuan bahwa semua sembako yang ada di rumah orang, setiap bangun tidur tiba-tiba ada di depan rumahnya, itu dari Sainal Al-Zarabitin, karena begitu beliau meninggal, sembako itu gak ada, dan mayatnya beliau itu ada lebam, di punggungnya, karena dipikul sendiri setiap malam. Jadi, baru ketahuan. Sini, saya. Biar jadi... Raffi Ahmad dan keluarga akhirnya resmi pindah ke istana barunya. Suka citangina perdana di rumah baru Raffi yang berlantai empat itu pun, diabadikan Raffi di media sosial. Raffi Ahmad terlihat bersemangat untuk pertama kalinya bersama istri dan anaknya di istana barunya. Seperti Raffi, Rayanza dan Rafatar, tampak bahagia menikmati kamar baru di rumah baru. Aduh, 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 gemes. Tidur, aduh, 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 aduh. Entah berapa dana yang harus digelontorkan Raffi Ahmad untuk membangun istana barunya. Fasalnya, selain desain arsiteknya yang cukup glamor, rumah berlantai empat milik Raffi Ahmad difasilitasi lift super mewah. Sampai deh, awas sampai situ ya. Gak cuma difasilitasi lift, rumah milik Raffi dan Gigi juga difasilitasi sarana olahraga tenis lapangan. Bahkan Raffi dengan bangga mengungkapkan bahwa lapangan tenis miliknya bar kelas internasional. Ini lapangan tenis kelas, lantainya aja standar Australian Open. Gerti gak? Jadi disini, pas banget. Pas banget, bagus tuh. Australian Open, ini gak semarangan. Dan yang membuat netizen otok kagum, rumahnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ternyata didesain ramah bagi anak. Pasalnya, Raffi Ahmad sengaja membangun playground untuk anaknya Rayanza dan Raghwatar bermain. Satu, dua, tiga, shiiiit! Ada yang mau? Ada yang mau? Sampai sana sama Aak sama Badira. Aak berenang, berenang di kolam. Mau kemana? Mau kemana sekarang? set. Selamat menikmati. Terima kasih 사실. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.